Assalamualaikum Wr Wb Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas aplikasi tentang pinjaman online juga Tapi syaratnya yang ini lebih mudah lagi Cuman update KTP dan data lili maka bisa diakses Dan bahkan untuk pengguna baru Aplikasi apa? Silahkan simak tutorial berikutnya Ya aplikasi yang kita maksud adalah kredit pintar ya Teman-teman bisa download dulu di playstore yang belum download Terus kemudian install Kita lihat dulu iklannya dari mereka Apa saja yang bisa ditawarkan Bahkan disini 10 menit cair Terima pencairan uangmu Hingga 20 juta rupiah Nah ini standar ya Standar untuk semua pinjaman online Biasanya langsung iklan dengan sesuatu nominal yang wow banget Nah sebenarnya ini tergantung nanti data yang kita input Nah caranya sangat mudah Silahkan di download dulu Terus kemudian ini by nomor WA ya By nomor WA Nomor telpon kita dimasukkan untuk pendaftaran Terus kemudian ada verifikasi Lokasi informasi pakai dan sebagainya Terus kemudian dulu saja setuju dan apply sekarang Kalau sudah nanti Ini dengan resumsi teman-teman sudah download ya Sudah download terus di install Terus kemudian ini langkah-langkah Untuk mengaktifkan Untuk mengaktifkan Diisinkan Terus kemudian mereka langsung minta Foto Foto KTP Sejarah Ada ternyata sejajarkan KTP Dengan frame yang tersedia Jadi Pastikan bahwa Foto KTPnya itu tidak blur Dan masuk di dalam frame itu Terus kemudian Akan secara otomatis Aplikasi ini akan memasukkan NIK kita Terus kemudian kita Mengasih tahu nama lengkap kita Sesuai dengan KTP Ingat dengan sesuai dengan KTP Terus kemudian di langkah selanjutnya Aplikasi ini akan meminta Meminta Kita untuk selfie dengan KTP kita Selfie dengan KTP kita Dan pastikan KTPnya dipegang dengan benar Dan jangan tertutup wajah kita Maka disitu Akan otomatis ya Akan otomatis Beberapa data yang terbaca Akan secara otomatis terisi Kalau yang belum Silahkan teman-teman Dilanjutkan Dilanjutkan Ada informasi pribadi Sekolahnya di mana Ya Lutusannya mana Negaranya jelas Indonesia Provinsi Alamat dan sebagainya Terus kemudian Sampai juga Sampai status tempat tinggal Nah disini Silahkan Tempat tinggalnya Mau ngekos Sudah boleh gitu ya Tapi kalau misalnya ngekos Banyak untuk pengajuan Biasanya Ditolak Terus sampai Dikulir sampai ke bawah Ada pekerjaannya Seperti apa Terus Nama perusahaannya Bekerja sejak kapan Penghasilannya berapa Diisi semuanya Selengkap-lengkapnya Karena ini pengaruh Dengan jumlah kredit Atau limit Yang akan kita terima Terus kemudian Kita disuruh Untuk memasukkan Rekening bank Jadi teman-teman Harus punya rekening bank dulu Karena gunanya untuk Mencairkan dana Dan untuk Pembayaran Pembayaran Slip gajinya Juga Bisa dimasukkan Disitu Perbulannya berapa Ada Semakin banyak Semakin banyak Data yang dimasukkan Disitu ada Slip gaji BBJS Kartu kredit Pendidikan Dan sebagainya Maka Limit kredit Yang teman-teman Dapatkan Akan semakin Tinggi Nah seperti ini Data pribadi Sukses dikirim Datanya dipastikan Aman dan hanya Digunakan Untuk verifikasi Limit Jadi Teman-teman Tidak usah khawatir Ketika dimintai Data macam-macam Seperti ini Contohnya Ada 600 ribu Ini yang untuk awal 600 100 1.2.000 Kelipatan 600 Tenornya Tidak terlalu lama Cuman 28 hari Contoh kita Mengajukan 1.800.000 Tenornya 28 hari Seperti ini Tinggal diklik Ajukan Pastikan bahwa Pilihannya benar Karena secara default Sekiranya kita Mengajukan Tiga-tiganya ini Akan Tercentang Atau Akan terpilih Begitu Tinggal diajukan Dan teman-teman Kurang dari 24 jam Dana masuk Ke hargan kita Sangat simpel Dan silahkan Dicoba Kalau misalnya ada yang Perlu ditanyakan Tanyakan Silahkan berkomentar Dan semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati